Pemirsa hobi menestarikan warisan budaya Jawa berupa barang-barang etnik tradisional ternyata dapat berpenghasilan pundi-pundi rupiah. Di Dukuh Siman, Desa Tambah Sari, Kecamatan Pati, seorang kolektor berhasil mengembangkan kompleks rumah adat yang dapat menjadi ajang bisnis untuk meraup rupiah. Nah, kalian penasaran seperti apa? Liputannya Sima, liput tanyaan berikut ini. Beginilah suasana kompleks rumah adat Jawa yang berhasil dikembangkan di Dukuh Siman, Desa Tambah Sari, Kecamatan Pati. Selain sebagai upaya untuk melestarikan warisan budaya Jawa berupa rumah adat dan benda-benda kuno bersejarah, kompleks ini juga menjadi tempat usaha untuk jual-beli barang-barang antik tradisional masa lampau. Sejumlah barang antik yang ditawarkan di sini antara lain rumah panggung atau geladak, joglo atau pencu, limasan, hingga perabotan rumah tangga zaman dulu seperti lesung, dupla, alat pembajak, dan lonceng sapi. Semuanya dikoleksi dari benda-benda peninggalan zaman dulu yang memiliki nilai seni dan nilai ekonomi yang tinggi. Saat ini benda-benda etnik kuno memang banyak diburu oleh kolektor maupun pengusaha. Barang kuno tersebut biasanya dimanfaatkan untuk ornamen bangunan rumah etnik, hingga digunakan untuk kafe, resto, maupun rumah makan yang mengusung tema etnik. Selain sebagian tempat jual-beli barang-barang antik, tempat ini biasa dimanfaatkan untuk melepas penat bagi siapa saja yang ingin menikmati suasana Jawa kekunuan. Benda-benda peninggalan nembak bulut seperti rumah adat, rumah panggung atau geladak, juglo atau pencu, limasan, juga ada perabot rumah tangga zaman dulu, ada lesung, dupla, dan sebagainya. Pokoknya barang-barang yang keringgalan nembak-mbak kita gali dan kita berusaha mengembangkan kayu-kayu yang sudah tidak terpakai, kita repro kembali, kita gunakan lagi, kita buat menjadi sebuah bangunan rumah yang unik, yang sesuai ciri khas dari Kota Padri. Tak hanya barang etnik yang terbuat dari kayu kuno, Radhi juga mengoleksi benda-benda antik semacam pusaka yang terbuat dari logam maupun batu, seperti keris, tombak, pedang, hingga batu kuno. Alih-alih dapat menyalurkan hobi dalam melestarikan benda kekunuan, koleksi benda kuno ternyata mampu mendatangkan pundi-pundi rupiah yang cukup menjanjikan.